I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Yo, what's up? Balik lagi sama gue si Randy IJ Kita kali ini mau memakain Ren Kita kali ini mau masang Tempered glass Ini dia nih Tempered glass 9D 8G to 8G 9H glass Shield Ini buat disini Advan G9 Pro Nah ini karena Si handphone Advan yang gue udah pada Bumpel-bumpel Tempered glass nya Kita bakalan langsung aja Kita ganti Buat lo semua yang ragu-ragu Boleh ditonton video ini Jadi lo gak bakal ragu-ragu lagi Kalau misalnya lo pengen beli tempered glass online Dengan agak murah Dan lo mau masangnya sendiri Gitu Oke Langsung aja Pertama-tama Kita buka dulu Ini ya Casing nya Oke Kita buka Ini Ini kan ada tempered glass nya Nah kita buka dulu nih Agak pelan-pelan ya Hati-hati Takutnya kena layarnya Akhirnya udah bisa kebuka Nah ini Tempered glass yang bekas Yang Tadi Ini udah lalu dilihat sendiri Pada bompel-bompel sampingnya Tapi kalau misalnya emang Ini kenapa kok bisa ketak gitu Kalau misalnya tempered glass Kalau udah dibuka Emang pasti ketak Jadi bagi lo semua Kalau misalnya mau masang tempered glass Hati-hati banget ya Soalnya kalau misalnya Udah kepasang Gak bakal bisa kelepas Atau nanti bakalan Kayak gitu tuh Ketak-ketak gitu Nah Ini Kita lihat layarnya begini Nah Kita langsung kasih si ini nih Wipers ini Anjay Wipers Jatuhnya si tisu sih Nah tisu yang Kesatu itu Tisu basah Eh Nah Kalau misalnya emang Tisunya kurang basah Lo tembakan air aja Gak apa-apa Tapi jangan sampai Lepek ya Ntar rempon lo rusak Nah Ini gunanya buat apa sih Ren Nah ini tuh gunanya Air itu buat ngebersih Si handphonenya ini Biar kotor-kotorannya itu Pada gak ada Ini gak apa-apa Agak agak basah Tapi jangan sampai Basah banget gitu Nah Kalau udah Lu siapin tisu nih Karena Yang Waps ini nih Yang kedua ini nih Dia itu Daya serapai kurang ya Kalau menurut gue Tapi kalau lu mau pakaian Yang kedua sih Gak apa-apa sih Ini mereka Tapi kurang maksimal aja gitu Nah ini Langsung kita siapin kisu Kita lap Kalau lu mau bersihin sekalian nih Amal belakang-belakangnya boleh Kalian aja Mumpung lagi Bersihin ya kan Tapi ingat Lihat layar depannya Jangan sampai Ada noda Atau potoran Karena Kalau misalnya Udah dipasang Si tempered glass itu Noda atau potorannya Gak bakal hilang Ya dia bakalan Bercak terus Disitu Sampai itu Tempered glassnya Diangkat lu Bersihin Tuh Udah lumayan agak bersih Bersihin ya Tapi kalau menurut gue Disini masih ada Kayak bercak-bercak Bekas Tanda dilap ya Berarti masih kotor Masih kotor Terusin aja Sampai benar-benar Itu mengkilat Kalau lu udah merasa Cukup mengkilat Gitu Udah Kalau lu udah merasa Cukup mengkilat Nah ini kan kayak gini Udah mengkilat banget Nih Kalau gak ada Kayak Bek jejak-jejak tangan Jangan sampai Tangan lu Menyentuh ke sini ya Kelayarnya gitu Jangan Gue gak tau Ini mereknya apa Gue beli Di online Morasi Di bawah Harga 10 ribu Nah ini Buat ngebukanya ini Dia begini Kan lagi Gini Nah Kita begini Ini ditekuk aja Gak apa-apa Yang kuning-kuningnya itu Ditekuk Ini kita mulai tempelin Pelan-pelan aja Kita lihat dulu Sampai Ngepas Lebih enak Lebih enak sih Dari atas ya Kalau gue biasa Dari atas Nah ini kan Dia nempel Nih Nah Agak nempel Nah Kalau dia nempel Masih ada Kayak Gelembung-gelembung Ya gitu Naikin lagi Kenapa gue bilang Ditekuk begini ya Supaya kayak gitu Kalau misalnya Masih ada Gelembung-gelembung Langsung lo tarik Nih Buat ini aja Lo tarik begini nih Pelan-pelan Pelan-pelan Dari atas Kita giniin Kita urut Kita urutin Dari atas Biar gelembungnya itu Masuk Kalau misalnya Udah Lombok kasar pas Copot Nah Kayak gini nih Ini tuh Nggak pas Agak-agak belok Yaudah lo Angkat aja Tapi Angkatnya lo Agak urut ya Pelan-pelan Lalu Samain kameranya Terus Lu samain Si Bawahnya ini Kalau lo Udah merasa pas Gini Lurut dari atas Terus Lurut terus Yang paling enak tuh Pake tisu Sebenernya Nah Lurut terus tuh Biar jangan sampai Ada si Gelombang Gelombang Biar gak bintik-bintik Tapi kalau misalnya Ada Satu dua sih Gak apa-apa Masih Ya lo masih bisa Ngeliat lah Kalau misalnya Banyak ya Lo gak bakal Genganggu Juga juga Gitu Nah Jadi Kayak gini Nah disini kan Kayak gue bilang Tadi ada gelombang-gelombang Gini Dibekotin aja Itu kan agak-gak hilang Yang disini Sekantinya Yang disini Kita bawa Gini Lagi Kalau lo misalnya Mau Gerepek banget Gitu Ya Lo harus Pelan-pelan Dan Pelaten Kalau Misalnya Lo merasa Kurang puas Langsung Cabut aja Mumpung Dia belum Mengket Nah Cabut Begini Pelan-pelan Nanti Dia bakalan Langsung Ngeikut Nah Langsung Lo gini Tergantung Dia Dimana Misalnya Di atas Ya udah Lo tarik aja Atasnya Langsung Lo gini Lo tarik Begini Lo tarik Selat-selatnya Begini Udah Langsung Lo Langsung Keluar Putiran 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 Lihat Lihatnya Gimana Di sini Tarik Begini Langsung Nah Sekurang Nih Kelihatan Dorong Keluar Dan Kedalam Karena Gelombong Ini Itu Udara Sebenarnya Nah Oke Akhirnya Dengan Temperglass Yang Baru Handphone Gue Seperti Baru Lagi Nah Gimana Masih Mau Masang Temperglass Di Conte Atau Beli Sendiri Masangnya Gampang Harganya Murah Di Online Mungkin Emang Gue Enggak Terlalu Bagus Ya Buat Masang Temperglass Tapi Ya Not Bad Daripada Lo Masang Masang Temperglass Di Tukang Temperglass Bisa Sampai Rp25 Atau Rp30 Lo Beli Di Online Cuma Ada Yang Rp10 Sampai Rp15 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 Lumayan Bisa Sebaru Harga Lo Beli Roko Atau Beli Apa Ya Kan Mantap Seperti Baru Oke Jangan lupa Like Comment Dan Share Bagi Teman Teman Kalian Mudah Mudahan Cara Masang Temperglass Ini Berguna Buat Kalian Dan Teman Kalian Oke Jangan lupa Juga Komen Di Bawah Lo Pengen Tau Apa Atau Bagaimana Cara Penggunaannya Atau Benda Apapun Yang Lo Pengen Tau Kalau Gue Butuh Pasti Langsung Gue Prioritasin Tapi Kalau Misalnya Gue Kurang Butuh Ya Nanti Bakalan Gue Review Tapi Agak Lama Nunggu Duit Gue Ada Dulu Ya See ya Tau 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 Terima kasih telah menonton!